Intro Saudara, bagi warga Sulawesi Tengah, Kelor bukanlah tanaman asing. Banyak masyarakat yang suka mengonsumsi tanaman yang satu ini. Tumbuhan Kelor juga sudah dikenal sebagai tanaman, multiguna, padat nutrisi, dan berhasiat sebagai obat. Namun, perkembangannya menjadi minuman fungsional belum banyak dilakukan. Untuk itu, saat ini saya berada di Desa Purame Kabupaten Sigi untuk mengajak Anda melihat langsung proses pembuatan produk minuman daun Kelor Celup yang diinisiatif oleh salah satu pelaku UMKM di daerah ini. Penasaran seperti apa proses pembuatannya? Yuk langsung saja kita masuk ke dalam. Selain dimanfaatkan sebagai sayuran, daun Kelor ternyata juga bisa diolah menjadi beberapa jenis kuliner sehat. Seperti minuman dan cemilan yang dibuat oleh salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Desa Purame Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Mereka menciptakan beberapa kreasi unik dari tanaman Kelor ini, yaitu daun Kelor Celup, Sarabak Kelor Jahe Instant, dan Keripik Daun Kelor. Bagi Anda pecinta gaya hidup sehat, daun Kelor Celup menjadi minuman yang populer karena bermanfaat bagi kesehatan. Minuman ini termasuk kategori herbal karena berasal dari tumbuhan moringa olivera atau lebih dikenal dengan daun Kelor. Itu semua orang tahu di media sosial ini manfaat Kelor Celup biasa kan, jadi kenapa tidak di seluruh setengah palu khususnya ini atau Sigi begitu banyak Kelor. Kenapa kita tidak kita perdayakan yang di wilayah kita dan kita tanam Kelor banyak-banyak sehingga dibuatkan beberapa produk Kelor ini. Proses pembuatan daun Kelor Celup sendiri biasanya memakan waktu hingga satu minggu. Daun Kelor pertama-tama dikeringkan dalam suhu ruangan, lalu dihaluskan, dan kemudian dikemas dalam kemasan Celup. Minuman daun Kelor ini dipercaya memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh, salah satunya untuk kesehatan kulit dan menambah stamina untuk beraktifitas sehari-hari. Seperti yang dirasakan oleh Astrid, salah satu warga yang mengaku sering mengonsumsi minuman herbal Kelor. Sudah dari semenjak daun Kelor Celup diproduksi tahun 2018. Manfaatnya badan saya terasa fit, alhamdulillah sehat dan bugar saya rasa, badan terasa ringan. Karena banyak diminati, minuman herbal Kelor ini pun telah merambah pasar tradisional dan meluas ke pasar daring. Di Sulawesi Tengah pun sudah banyak dibudidaya, baik untuk konsumsi sehari-hari atau untuk herbal. Nah saudara, ternyata selain memiliki banyak manfaat, daun Kelor Celup ini juga rasanya sangat khas dan patut untuk dicoba. Dana Rahman, Baharudin Risa, Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah.